Terus puas kalau bisa menghina orang lain, mengalahkan orang lain Kadang-kadang dibela-belain dengan bikin hoax, bikin kebohongan Yang penting musuhku kalah Nah ini berarti orang yang lemah secara emosi Kebalikannya kalau orang yang kecerdasan emosinya tinggi Itu ya kebalikan ciri-ciri tadi Dia tidak takut mengungkapkan apa yang dirasakan Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak Kemudian tidak didominasi oleh perasaannya Orang bisa takut manusiawi tapi jangan didominasi oleh rasa takut Orang bisa kecewa ya manusiawi tapi jangan terus hidupmu hancur gara-gara satu kekecewaan kecil Jadi tidak didominasi oleh perasaan Kemudian mampu membaca isarat-isarat tidak hanya kata-kata Ini hubungannya dengan kepekaan tadi Misalnya sudah jam 10 ngaji tidak selesai-selesai Yang di sana menguap, yang di sini menguap Tapi saya ngomongnya asik saja tidak peduli Itu padahal di sana sudah isarat itu kan Menguap itu ngantuk Nah membaca bahasa non-verbal ini salah satu ciri kecerdasan emosi Itu nanti kayak orang ceramah Tidak selesai-selesai jamaannya sampai mulet-mulet dia ngomong terus Sampai dikode gini-gini juga tidak paham Materinya malah ditambah Al-waktu kasih safe Waktu memang penting Ini sudah diminta selesai tidak paham Ini komunikasi non-verbal Ciri orang yang cerdas emosi Kadang-kadang dikedipin sekali saja paham Nah itu cerdas Kita mengganggu atau menggeleng sebentar dia paham Itu cerdas secara emosi Banyak orang yang tidak peka dengan yang begitu-begitu Nah kemudian orang yang cerdas emosi itu melakukan segala sesuatu Karena dirinya sendiri Tidak tergantung atau mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirinya Jadi dia bisa memotivasi dirinya Hari ini kan banyak orang untuk motivasi saja Mahal-mahal ngundang motivator Biar saya tidak males Pakmu tidak males saja kok Tinggal kamu tidak males kan selesai Tapi kan kita menghabiskan biaya banyak untuk memotivasi diri kita Orang yang cerdas emosi itu mampu memotivasi dirinya Kemudian kebalikannya orang yang rendah emosinya Dia optimis orang yang cerdas emosi itu Kemudian nyaman kalau membicarakan perasaannya Tidak malu-malu Kemudian tidak kalah oleh emosinya seperti tadi Nah mampu merenungi dirinya Mampu muhasabah kalau bahasa agama Oh iya ya apa pas ya saya emosi saya seperti tadi misalnya Ah harusnya aku lebih agresif sedikit sehingga Anak-anak ini tidak ngantuk misalnya Nah itu merenung Karena saya bilang tadi ya Emosi kita itu bukan harga mati Tidak seperti IQ Jadi tergantung kita ingin dibentuk seperti apa Terima kasih sudah menonton